Intro Para atlet putri Indonesia, Karisma Evi Tiarani berhasil menyumbang medali emas ketiga dalam gelaran ASEAN Para Games 2022 setelah mencapai garis finish pertama dalam cabur para atlet nomor lari 200 meter. Karisma Evi telah menyumbang tiga medali dalam gelaran ASEAN Para Games lewat pertandingan nomor lompat jauh lari 100 meter dan lari 200 meter. Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Selat Sunda Lampung Selatan terus menerus, mengalami erupsi sejak kemarin sore hingga dihari. Tercatat melalui magma Indonesia, Gunung Anak Rakatau melontarkan abu vulkanik sebanyak enam kali. Dan membutuhkan abu vulkanik setinggi 200 hingga 1.500 meter disertai dengan lava fijar dari bibir kawah. Erupsi ini disertai 8 kali gempa frekuensi kecil, 2 kali gempa vulkanik dangka, dan 1 kali gempa tremor. Barada Richard Eliser alias Barada E hari ini kembali mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta. Ia datang didampingi kuasa hukumnya. Kedatangan Barada E untuk melakukan asesmen penilaian psikologis yang kedua untuk permohonan perlindungan sebagai saksi dalam kasus kematian Brigadir C. Permohonan perlindungan Barada E ke LPSK sebagai langkah pencegahan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kuasa hukum Brigadir Joshua Kamarudin Siman Juntak selasa kemarin mendatangi Gedung Baraskrim Polri untuk menyerahkan bukti tambahan. Di antaranya catatan dari hasil otopsi ulang yang melihat oleh perwakilan keluarga yang berbeda dengan perangkat awal kepolisian, serta sejumlah kejanggalan lain yang ditebukan. Di samping itu Kamarudin juga menanyakan keberadaan handphone dan pakaian terakhir yang dikenakan Brigadir Joshua. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Kelibers Jakarta Barat. Saat petugas gabungan Satpol PP, Dinasosial Polri dan TNI menggelar operasi penertiban, dua orang juru parkir justru nekat mencepurkan diri ke aliran Kalimu ke Vart. Selain itu, petugas berhasil mengamankan juru parkir liar lainnya yang terjatuh saat terjadi pengejaran. Terima kasih telah menonton!